Glory E3, mobil yang dibutuhkan orang Indonesia Sampai di kala ini pemerintah Indonesia Terus mempersiapkan regulasi kendaraan listrik di tanah air Mulai dari skema penciptaan sampai skala ekonomisnya Memandang masa kendaraan listrik yang lekas diawali di tanah air DFSK selaku produsen otomotif terkemuka Telah mempersiapkan ancang-ancang menyongsong Masa kendaraan ramah emisi gas buang Ajang Tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS senantiasa jadi panggung terbaik untuk merek-merek mobil besar Buat meluncurkan bahan-bahan baru di Indonesia Selaku pasar mobil terbanyak di Asia Tenggara Tidak ingin ketinggalan DFSK menggunakan GIIAS dengan berikan kejutan Dengan memamerkan SUV listrik kepunyaan DFSK Ialah Glory E3 Kendaraan ini mengusung konsep rendah emisi gas buang Sebab memakai tenaga listrik selaku penggeraknya Glory E3 suatu kendaraan listrik hasil studi Serta pengembangan DFSK ditenagai oleh tenaga listrik murni Pure Electric Glory E3 ini hendak jadi contoh Gimana kendaraan-kendaraan DFSK di masa depan Yang ramah area, aman Tetapi senantiasa mengasihkan buat dikendarai Kata Franz Wang Managing Director of Sales Center PT Sokonindo Otomobil Penciptaan kendaraan listrik tidaklah suatu perihal yang baru Sebab DFSK telah semenjak lama memproduksi kendaraan listrik Dikenal kalau DFSK mempunyai kerja sama dengan Tesla Motor Selaku produsen kendaraan listrik memproduksi kendaraan-kendaraan listrik Dengan mempraktikkan teknologi besar Tidak hanya itu, DFSK juga telah mempunyai beberapa kendaraan listrik Dengan bermacam model di China yang telah digunakan secara global Desain bidang luar yang menawan Dari segi tampilan Desain Glory E3 mewarisi style desain karakteristik khas DFSK Bagian depan dibalut dengan chrome grille dengan 3 garis trim horizontal Style desain yang menghubungkan lampu depan serta chrome grille Ialah karakteristik khas dari deretan ketiga model SUV DFSK yang lain Desain balik mobil yang kuat, sporty wheel 18 inci Terus menjadi menampilkan dia merupakan model SUV dikala ini Tampilan stylish dengan garis bodi dinamis dan didukung ukuran bodi panjang 4.385 mm Lebar 1.850 mm Dan tinggi 1.647 mm Serta mempunyai well basa 2.655 mm DFSK sanggup membagikan kesan modern serta urban I'm chasing, I'm climbing, I'm searching, I'm falling It's worth every second for you I'm calling itЭ accountable I'm Talent bing tomar Kuat 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 Duat Kuat 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 Kendaraan ini muncul awal kali di Shanghai Auto Show 2019, seluruhnya digerakkan oleh tenaga listrik. Glory E3 memperkenalkan campuran motor listrik serta baterai, mempunyai bermacam varian bersumber pada keahlian jarak tempuh, mulai dari 305 x 405 km. Buat melaksanakan pengisian energi baterai, Glory E3 cuma membutuhkan waktu 30 menit serta sanggup menggapai 80% energi baterai. Don't even care about you I don't even want you But I, I read a song about you Sampai dikala ini DFSK telah mempunyai sebagian kendaraan listrik di luar negara, serta mungkin buat dibawa ke Indonesia sangat terbuka lebar. Infrastruktur pabrik yang sudah kami miliki di Cikande telah mempunyai standar pembuatannya. Kami sangat harapkan kesiapan ini hendak menemukan sokongan dari pemerintah dalam perihal regulasi serta yang lain. Terima kasih telah menonton! Sehingga hendak memesatkan elektrifikasi kendaraan di tanah air, serta DFSK siap menyambut masa tersebut, Pungkas Fransuang. Demikian informasi dari kami mengenai DFSK siap menyambut masa depan mobil listrik di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan beri komentar di video ini dan jangan lupa share, like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton!